Soal nomor 30 ya, berarti sekarang 31 Oke, langsung aja Kalimat berikut yang merupakan kalimat baku adalah A. Di era globalisasi ini sangatlah sulit jika kita tidak mengerti tentang bahasa Inggris B. Indonesia termasuk negara agraris yang sebagian besar penduduknya bercocok tanam C. Menurut para ekonom, dalam kondisi real, perekonomian Indonesia sekarang ini Ases kekeluargaan dalam berbisnis tidak mudah diimplementasikan D. Seminar internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah itu membahas bahasa, sastra, dan budaya mutakhir Yang E. Di antara tiga top di atas meja sekretaris, menurut Anda, mana yang terbaik? Nah, menurut kalian jawabannya apa? Kenapa bingung siapa tadi? JJ Coba Putarain pendapat kalian dulu Kalau Tara jawabannya apa? Yang lain dong Soalnya kalau di sini kan dia jawabannya C, tapi kan belum tentu benar kan Menurut JJ C atau E Oke Yang lain gimana? Kalau menurut ayah jawabannya yang mana nih? Suara aku kedengaran gak sih? Ya ya, menurut aku jawabannya juga yang A Karena menurut aku kesalahannya tuh ada di kata Jika Karena Jika Dia tuh gimana penulisannya gak kayak gitu seharusnya Ya, penggunaan Jika kan untuk menyatukan anak dan indu kalimat Aku kasih contoh ya Contoh kalimatnya Nah, kalau dari kalimat yang aku kasihkan Kan anaknya tuh yang lapar ya Terus Indunya yang aku makan Nah, si Jika kalau misalnya mau naro Indunya di depan Si Jikanya gak perlu pakai koma Nah, kalau misalnya mau taro Indunya di belakang Jikanya pakai koma setelah Anaknya gitu Nah, sementara di yang opsi A ini Gak kayak gitu Makanya yang Yang tidak baku jawabannya yang A Gitu Ada yang mau ditanyain gak? Oh iya, kalau menurut ayah Salahnya kenapa yang A? Nah, kalau menurut aku Aku tuh setuju juga sama pendapannya bunga Nah, tapi kalau menurut aku nih Bisa juga kalau misalnya Setelah sangatlah sulit Itu komanya dihapus Jadi sangatlah sulit Di era globalisasi sekarang ini Sangatlah sulit jika kita tidak Mengerti tentang bahasa Inggris Jadi gitu Gimana guys? Terus kayaknya agak boros gak sih Kalau di era globalisasi sekarang ini Kayaknya lebih bagus Di era globalisasi ini Gitu gak sih? Mantuk aku agak boros disitu Oke Ada yang mau ditanyain gak? Boleh guys, tanya aja Oke, berarti lanjut ya Nah, soal nomor 32 Bakal dijelasin sama ayah ya Boleh ayah Oke, kita nomor 32 Boleh nih guys Kan kalimat inti tuh ya Boleh dong Aku minta jawaban kalian dulu Sama alasannya deh Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya 呼 Tunggu ya Mums Tunggu ya Tunggu ya Tunggu ya Tunggu na Terima kasih. 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 Nah, ini nomor 33 tentang pola kalimat. Menurut kalian jawabannya yang mana? Nah, tunggu aku scroll. Nah, udah. Yang mana nih? A, B, C, A, T, atau E? A, 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 A. A, 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 A Oke, langsung aku bahas aja ya. Kalau menurut aku jawabannya ini yang D, karena setelah aku baca kan, aku emang agak bingung sih nomor 33, tapi setelah aku baca lagi aku ketemu pola yang beda dari si opsi D. Coba perhatiin imbuhan neda, yang A, itu banyak buku dan tulisan mampu mengubah, itu kan imbuhan M. Terus di B juga imbuhan M membangun, C juga imbuhan M menghasilkan. Nah, di D itu imbuhannya bukan M kan, beda sendiri. Terus yang D juga menemukan, makanya aku beranggapan jawabannya itu yang D, karena dia beda sendiri imbuhannya, gitu. Jadi jawabannya yang D. Oke, ayo udah ada apa masih terkendala nih? Kayaknya belum ya, kita lanjut aja ya. Nah, ini juga soalnya pola, tapi menurut aku agak lebih susah dari yang sebelumnya. Aku serahin ke kalian dulu jawabannya apa. Kalau yang ini cuma disuruh yang sama ya, yang benar. Maksudnya yang sama polanya, kalau yang tadi kan yang beda. Kalimatnya soalnya, dalam konferensi internasional kebudayaan Papua itu tidak diputuskan tempat penyelenggaraan konferensi berikutnya. Nah, dari opsi A, B, C, D, E. Kalimat kalian yang mana? Rara, kenapa yang C itu? Nomor 32, jawabannya A, 33, D ya. Oke, Rara, alasannya apa? Jawab yang C. Yang lain gimana? Bidong, masa Rara terus dari tadi? Oke. Kalau menurut pindah yang L. Oke. Ada pendapat lain enggak? Kalau menurut aku sendiri jawabannya yang A sih. Karena aku fokus ke kata itu. Soalnya sama-sama ada kata itu kan. Tapi aku butuh pendapat kalian juga soalnya masih agak ragu. Berarti ini mau dikit dulu tapi aku tuh nanti kita tanya ke Aya juga ya. Sambil nungguin dia. Oke. Berarti lanjut ke 35 ya. Soalnya padanan kata link. Apa tuh jawabannya? Ini gampang sih kalau sering dengar. Sering baca padanan bahasa Indonesia. Oke. Iya, benar. Yang A ya, peranalah. Yang B tau enggak itu padanan dari apa? Iya, benar-benar. Yang B itu padanan dari typo atau panjangannya salah ketik ya. Bukan salah ketik tapi salah tik. Kalau yang C tau enggak? Itu pasti udah sering dengar lah selama kita pandemi nih. Benar. Yang D apa ya? Aku juga enggak tahu. Ada yang tau enggak? Ntar aku cek KBBI. Eh, enggak ada juga deh. Nanti deh coba aku cari ya. Kalau yang E itu udah paling sering dengar ya. Pasti udah tahu semua. Oke, lanjut ke soal nomor 36. Kata yang tepat untuk menggantikan kata insiden dalam kalimat di atas adalah? Menurut kalian jawabannya yang mana? Ada jawab B ya. Ya, benar. Menurut aku jawabannya juga yang B ya. Nomor 36 ini karena lebih sesuai aja gitu. Soalnya, kalau misalnya kecelakaan, itu kayak ngulang gitu kan. Maksudnya masa udah dibilang awalnya kecelakaan, terus dibilang lagi merupakan kecelakaan gitu. Jadi jelas jawabannya yang B. Kayak udah bisa belum? Udah nih aku udah bisa, tapi aku off game ya guys, maaf. Oke, lanjut aja ke soal nomor 37 ya. Oke, kita lanjut ke 37. Boleh dong di-drop jawabannya. Oke. Ini makna kata. Nah, ini pada jawab B. Oke. Menurut kalian kenapa jawabannya yang B? Cuma nih pada jawab B, coba dong. Kita cari. Ini kalau soal-soal kayak gini, kita harus sering-sering liat KBBI sih. Nah. Ini nih, kalau misalnya kita cari di KBBI. ayah ilang lagi ya kayaknya. Iya di kamus, ya jawabannya gitu. Emang yang B ya. Berpangku tangan artinya tidak berbuat atau tidak bekerja apa-apa. kalau tidak bergeming ada yang tahu gak artinya apa? Kalau tidak bergeming itu kan artinya tuh diam. Kalau tidak bergeming berarti kan artinya tidak diam. berarti apa sih? Aduh, tapi beda. Maksudnya artinya sama sih. Berpangku tangan. Iya benar. Karena tidak diam. Kita lanjut ya. Ke 38. Kata yang tepat untuk menggantikan kata memprioritaskan dalam kalimat di atas adalah. Nah ini lumayan susah menurut aku ya. Kayak banyak terkecoh gitu. Menurut kalian apa jawabannya guys? Benar semua nih. Ada juga ya. Mendahulukan. Soalnya di KPBI juga gitu kan. Arti memprioritaskan mendahulukan. Jadi kalau misalnya kita masukin ke kalimatnya. Pemerintah merasa bangga karena telah mendahulukan hasil karya sendiri dalam menopang pembangunan konstruksi nasional. Ada yang mau ditanyain gak? Oke lanjut ya. Nah kesimpulan nih. 39. Yang mana? Tekstnya lumayan panjang ya. Tapi kesimpulannya cuma segitu. A, B, C, D, atau E nih. 39. Menurut Rara A. Yang lain apa nih? Allahaãos, iiii Ada jawabnya ya. Selain ada nggak yang lain? Langsung kita jelasin aja ya. Jadi menurut aku juga jawabannya yang A karena setelah dibaca satu teks itu emang ngebahasnya itu tentang perubahan paradigma perpajakan. Ada yang bisa buktiin nggak? Di mana kita bisa yakin kalau itu bahasnya tentang perubahan paradigma perpajakan. Siapa aja deh? Alia mau nggak? Kata JJ ada di kalimat utama. Iya bener ya. Jadi sebelum lebih jauh kita di kalimat utama itu, kalimat pertama kita udah bisa lihat bahwa yang dibahas di situ adalah tentang perubahan paradigma perpajakan. Tapi dalam menentukan kesimpulan nggak bisa segampang itu. Kita harus baca juga seluruh teksnya ya. Tapi memang yang lebih menyeluruh gitu yang opsi A. 39 ada yang mau ditanyain atau cukup jelas? Berarti kita lanjut ya. Soal terakhir. Nah ini menurut aku lumayan gampang. Oke aku usirahin ke Majaya ya. Boleh nih. Ke Ayah. Oke kita ke soal nomor 40 ya. Soal terakhir. Ini mencari kata yang rumpang. Yang mana yang cocok. Oke boleh dong drop jawabannya. Tunggu ya. Oke J.J udah jawab tuh C. Oke Dinda juga. Yang lain gimana? Mana tahu ada jawabannya yang beda? Oke Rara juga. Yang lain ada? Oke kayaknya nggak ada lagi ya. Coba kita lihat ya. Kita masukin satu-satu. Oke yang C. Berarti yang pertama ada beranggapan. Kita masukin. Banyak orang sulit tersenyum. Mereka beranggapan bahwa hal-hal yang terburuk memang terjadi pada dirinya. Udah pas gitu ya kayaknya. Baru kita lanjutin lagi. Yang keduanya ada ke bawah gitu disitu. Jadi dia mereka mempunyai kebiasaan melihat kepada orang-orang yang lebih beruntung dan lupa melihat ke bawah. Karena kalau orang-orang yang lebih beruntung tuh kayak berarti ada di atas mereka baru kita pakai antonimnya jadinya lihat ke bawah gitu kan ya. Lalu Sebentar aku lihat Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Sebentar ya Baik sama aku lagi aja ya. Sorry, tadi sudah ke kata yang keberapa, perhatiannya ya, kita masukin ya. Orang-orang yang seperti ini kemudian terbiasa memfokuskan perhatiannya, padahal ada hal-hal yang buruk semata. Terus begitu berita negatif datang, rangkaian pemikiran Bernade Suram terpicu untuk terpicu untuk tercerahkan. Hal-hal yang mengalir keluar bisa berbentuk gosip politik, kebencian, juga cacimakit terhadap golongan tertentu. Dampaknya adalah hidup suram, berwarna abu-abu, dan tak pernah merah muda. Jadi kalau menurut aku soal kayak gini tuh tinggal dicocok-cocokin aja sama teksnya. Kita tinggal pilih diksi-diksi yang cocok gitu. Pasti pada bisa ya soal kayak gini. Ada yang mau ditanyain nggak? Nah ini kan udah sudah selesai 20 soal. Kalian ada soal yang mau dibahas nggak? Atau kemarin itu ada lihat Instastory Bersinar nggak sih? Yang kuis bahas Indonesia? Atau mau bahas itu? Coba aku kirim ke Discord ya. Bentar. Aku stop share dulu. Di Twitter ada juga deh. Coba dilihat aja. Aku jelasin dikit aja. Nah jadi kata ulang itu ada enam. Yang pertama kata ulang utuh, kata ulang sebagian, kata ulang berimbuhan, kata ulang semu, kata ulang berubah bunyi, dan trilingga. Nah yang pertama nih kata ulang utuh. Jadi si kata ulang utuh ini, dia tuh mengulang seluruh bentuk kata, baik kata dasar maupun kata berimbuhan. Contohnya kayak yang ada di sini, anak-anak, jenis-jenis, sama jawaban-jawaban. Sejauh ini ada yang mau ditanyain nggak tentang kata ulang utuh? Kalau nggak ada, aku langsung lanjut nih. Kata ulang sebagian ya. Nah jadi kata ulang sebagian ini beda kayak si kata ulang utuh, karena si kata ulang sebagian ini hanya mengulang sebagian kata. Contohnya lelaki, sesekali, dan pepohonan. Aku lanjutin aja dulu ya. Terus yang ketiga ada kata ulang berimbuhan. Nah si kata ulang berimbuhan ini, itu bisa dilihat sama kayak kata ulang utuh, tapi dia ditambahin imbuhan pada pengulangannya. Contohnya ini kayak bersalam-salaman dapat imbuhan ber, sama imbuhan an di akhir. Terus ini tarik-menarik, ada imbuhan meh, pukul-memukul juga pakai imbuhan meh. Kita lanjut ke kata ulang semu. Nah sebelumnya aku mau tanya dulu, apa sih perbedaan kata ulang semu sama kata ulang utuh? Kelihatannya kan sama nih. Tapi sebenarnya berbeda. Ada yang mau jelasin nggak perbedaannya? Nah. Oke, aku jelasin ya. Jadi si kata ulang semu ini, sebenarnya dia kata dasar, tapi bentuknya itu emang kelihatan kayak kata ulang gitu. Contohnya kupu-kupu. Nah si kupu-kupu itu emang kata dasar kan, hewan yang bernama kupu-kupu gitu. Ya ini Amelia ada jawab, kalau kata ulang semu itu, dia nggak jamak, ya benar. Terus ini pura-pura juga, lumba-lumba juga kata dasar, tapi dia tuh kelihatannya kayak kata ulang utuh gitu. Ada yang mau ditanyain sampai sini? Oke. Ada kata ulang berubah bunyi, atau bisa disebut duilinga salin suara. Nah, si kata ulang berubah bunyi ini, itu sebenarnya kata ulang, tapi dapat perubahan bunyi. Contohnya bolak-balik, sayur-mayur, gonjang-ganjing. Ini kan kayak contohnya bolak-balik, ini diubahkan. Sebenarnya kan balik, tapi biar dia jadi berubah bunyi, diubah menjadi bolak-balik gitu. Lanjut ke trilinga. Nah, si trilinga ini, dia mendapat pengulangan kata tiga kali dengan variasi fonem gitu. Jadi fonemnya beda-beda. Terus, biasanya kan, kalau yang sebelum-sebelumnya, kata hubungnya cuma satu, tapi ini ada tiga. Makanya disebut trilinga. Contohnya nih ya, jagdikduk, cascistus, darderdor. Nah, ini yang tadi soalnya, kapitalisasi kata ulang. Kalau mau dijadikan judul, si kata ulang ini, yang dapat kapitalisasi cuma kata ulang utuh dan kata ulang semu, alias yang, apa namanya, contohnya, petualangan Ani mencari hubur-ubur. Si hubur-ubur ini kan, termasuk kata ulang semu. Jadi, dia dapat kapitalisasi. Terus, contohnya nih, anak-anak, ini termasuk kata ulang utuh. Itu juga sama, judul yang terakhir, mengenal jenis-jenis jamu. Si jenis-jenis ini kan, termasuk kata ulang utuh. Jadi, tadi benar, siapa yang jawab Rara ya? Jawabannya yang C ya. Cara menyembeli biri-biri di hari raya kurban. Kita lanjut ke soal nomor dua. Kata baku nih, ada yang tahu nggak jawabannya? Yang mana? Nah, 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 Kelihatan nggak sih ini? Udah share screennya. Kalau menurut kalian jawabannya yang B ya? Nah, pendapat Rara, yang A salahnya di terlanjur. Yang C salah di memerhatikan. Terus yang benar apa dong kalau bukan memerhatikan? Bukannya kalau misalnya itu termasuk ke prinsip KTSP ya? Kenapa tuh Rara salah yang memerhatikan? Terima kasih. Terima kasih. Ya, aku jelasin satu-satu ya. Jadi benar jawabannya yang B. Nah, di yang A itu analisis sudah benar ya. Yang sering kita temuin kan pasti analisa. Nah, padahal yang benar itu analisis. Terus, otomatis itu menurut kalian benar nggak? Jadi, kalau si otomatis ini yang benarnya otomatis. Artinya, bekerja dengan sendiri gitu. Kayak, ya otomatis gitu. Terus, yang terlanjur itu salah ya. Karena dia kata, emang itu sebenarnya cuman kata dasar. Sebenarnya telanjur. Terus, yang B itu yang benar tadi. Cabai pelbagai sama becermin. Nah, si pelbagai ini sering dibandingin sama berbagai. Kayak, mana nih yang baku pelbagai atau berbagai. Padahal mereka itu sama gitu. Setara pelbagai sama berbagai. Nah, yang C itu memerhatikan. Salah ya, walaupun kelihatannya kayak seharusnya lebur gitu. Padahal kata dasarnya hati. Jadi, yang benar itu memperhatikan. Terus, si debit ini udah benar. Kalau yang autentik. Autentik udah benar juga. Jadi, C itu kesalahannya benar dimemerhatikan. Terus, yang D kesalahannya di sholat. Sebenarnya, kalau di bahasa Indonesia tanpa H ya. Jadi, sholat aja. Terus, kalau asyik udah benar. Satu lagi kesalahannya di bazar. Seharusnya A-nya satu aja gitu. Ada yang mau ditanyain nggak soal kata baku ini? Oke. Berarti kita lanjut ya. Tunggu, guys. 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 ada tau gak jawabannya ada tau gak jawabannya yang mana kalau menurut Amel Amelia jawabannya yang A yang lain apa terima kasih ada yang mau jelasin gak kenapa jawabannya yang A ya jadi benar jawabannya yang A si apa namanya penulisan tanda petik ini dia tuh cuma dipakai di judul sajak terus judul lagu kayak ini kan judul lagu balonku terus judul film judul sinetron artikel naskah sama bab sementara yang B itu kan judul buku itu termasuk ke penulisan huruf miring gitu jadi kalau misalnya mau tulis judul buku itu bukan pakai tanda petik tapi pakai huruf miring terus huruf miring juga kayak yang di C itu nama ilmiah kayak kata asing gitu misalnya bahasa Inggris juga sering kan pakai huruf miring terus yang D itu nama media ya kalau nama media juga huruf miring oke ada yang mau ditanyain gak waktu itu udah pernah aku kirim belum catatan aku tentang ini oke nanti aku kirim ya Sarah tapi sebenarnya soal-soal kayak gini untuk ngelatih diri sendiri aja sih soalnya jarang aku lihat ada soal kayak gini di tes-tes gitu kalau ini termasuk gampang kan yaudah kita lanjut aja ya ke penulisan partikel menurut kalian jawabannya yang mana kenapa tuh dia jawabannya yang ah oke menurut kalian pun harus dipisah ya aku langsung jelasin aja ya yang benar itu sebenarnya jawabannya yang C karena ada pun memang seharusnya dipisah karena dia pun kan partikel pun tapi ada pengecualian untuk beberapa kata gitu yang harusnya si punnya itu digabung kayak si ada pun ini termasuk yang harus digabung nanti aku kirim sekalian aja ya catatannya nah kalau yang mampu kah itu udah benar ya jadi kah sama lah itu sama tah ini yang C itu ditulisnya serangkai yang pisah itu cuman pun sama per terus yang B dimanapun itu salah karena seharusnya eh udah benar maksudnya salah yang soalnya yang B itu di siapakahnya terus yang C Indonesia lah benar apatah juga nah waktu aku share ini kebetulan ini yang buat soalnya kan aku terus ada yang reply kan yang apatah itu bukannya seharusnya apakah gitu dia kira aku typo padahal emang ada partikel tah gitu jadi itu udah benar yang apatah terus yang terakhir D dialah meskipun kesalahannya D dialahnya meskipunnya itu udah benar karena termasuk yang pengecualian tadi untuk partikel jelas gak iya benar Intan karena dia memang satu kata gitu kita lanjut nih atau ada yang masih mau ditanyain kita lanjut nih kita lanjut ya ke soal yang selanjutnya pronomina yang ini jawabannya apa menurut kalian ada yang mau kasih alasannya enggak kenapa jawabannya yang C selamat menurut kalian kalau menurut Intan yang disambung itu harus sama kata dasar jadi jawabannya benar yang C jadi aku jelasin ya ada pronomina itu terbagi jadi dua ada yang pro-kritik, ada yang end-kritik sorry-sorry kritik sama end-kritik jadi si kritik ini dia ditulisnya serangkai kayak ku, kau gitu terus end-kritik itu aduh sorry yang end-kritik itu di belakang gitu dia ditulisnya serangkai semua tapi perbedaannya ada yang di depan ada yang di belakang, contohnya kalau yang kritik itu ya yang di depan kan si kayak ku sulap, kau tatap bukunya eh sorry bukunya itu termasuk ke end-kritik nah si bukunya itu seharusnya disambung terus yang B itu ku membaca sebenarnya kan kalau kita lihat disambung itu udah benar tapi salah karena dia ada imbuhannya gitu juga sama kau memasak itu salah kalau yang ibunya udah benar yang D fotoku itu seharusnya digabung terus temannya udah benar yang memberiku itu juga udah benar jadi jelas jawabannya yang C ada yang mau ditanyain enggak aduh sorry guys tadi ngomongnya belibat berarti lanjut ke soal terakhir ya tentang penulisan singkatan Sarah kenapa jawabnya yang D JJ juga jawab D intern juga boleh dijelasin kenapa jawabnya yang D atau mau langsung aku jelasin kalau menurut Amelia yang salah-salahnya PT harusnya PT kata Rara untuk misalkan nama singkat harus pakai titik halaman dan lain-lain harus pakai titik kalau disingkat JJ kenapa yang yang C yang SDR itu salah seharusnya gimana iya benar kalau yang aku jelasin aja ya jawabannya udah benar yang D jadi yang pertama si PT itu seharusnya dia tulisnya huruf P sama T aja tanpa titik karena dia termasuk singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata yang bukan nama diri nah terus NIP itu udah benar karena dia satu golongan sama PT terus DST DST itu seharusnya dia huruf kecil semua terus tambahin titik di akhirnya disini kan salah ya disini huruf besar semua terus gak ada titiknya terus yang B NKRI udah benar karena dia termasuk singkatan yang yang terdiri atas huruf tiap tiap namanya terus yang WHO itu salah karena gak perlu titik juga dia satu golongan sama NKRI tadi kalau yang TTD itu udah benar si DST tadi seharusnya tulisannya kayak TTDA terus yang C SDR Wahyu AN sama SIM disini yang salah si SDRnya karena seharusnya dia Snya aja yang kapital terus DRnya kecil terus tambah titik baru nama orang AN ANnya udah benar dia termasuk ke dalam golongan singkatan yang sering dipakai surat menyurat itu sama kayak sampai dengan SD gitu S titik D titik nah itu digunain apa namanya pake huruf kecil gitu makanya ini sebelum koma kan ada titik karena itu memang penulisannya gitu terus yang terakhir SIM SIM itu termasuk golongannya sama kayak si PT sama NIP tadi udah benar ya SIM itu penulisannya yang terakhir WR Supratman ini yang benar ya HLM sama PGRI WR Supratman itu termasuk kesingkatan nama orang jadi namanya kan WR-nya itu disingkat gitu namanya WR Supratman terus dia penulisannya huruf kapital terus diikuti dengan tanda titik lanjut ke yang HLM HLM itu termasuk golongannya sama kayak si TTD tadi huruf kecil semua terus ditambahin tanda titik yang terakhir PGRI itu udah benar dia satu golongan sama si siapa ya NKRI gitu guys ada yang mau ditanyain gak nanti aku kirim sekalian ya catatannya udah boleh di stop share screennya terima kasih ya berarti kita tutup aja nih kelasnya jangan lupa isi evaluasi ya itu kode kelasnya ada sekalian sorry tadi aku lupa di awal masih tau boleh diisi dulu ya sebelum keluar kalian-kalian ngisi aku mau bilang makasih ya udah masuk kelasnya sorry ada banyak gangguan tadi kayak si ayah yang bentar-bentar ada kendala terus aku juga agak berlibat hari ini ngomongnya semoga kalian dapat yang terbaik ya nanti diutul semangat semuanya kalau pada udah isi eval boleh bilang biar kita kose aja terima kasih nanti diutul Terima kasih. Terima kasih.